Kota merupakan suatu kawasan permukiman yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, di mana terdapat fasilitas-fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut. Kota dapat dilihat dari kepadatan penduduk, status hukum, batas administrasi, dan kepentingannya. Perkembangan kota yang terdapat di Indonesia merupakan kota-kota berkembang yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan mobilitas penduduk yang berkegiatan di dalam suatu kawasan kota tersebut. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya, Pramugara Aji Perdana, bersama Rara TV, akan mengajak sedulur semua untuk mengunjungi salah satu kota modern yang berada di Semarang, yaitu BSP City. Kira-kira, peta perjalanannya seperti ini. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rejeki yang barokah. Pokoknya orang mandek, senajan dengkul wes dredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur, saat ini saya sedang berada di Mijen, tepatnya berada di Ruko Jatisari Permai, Kabupaten Semarang. Ayo, ikuti saya. Kita mulai perjalanan kali ini, dari Jalan Raya Semarang, Boja, tepatnya berada di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Cuaca kali ini mendung, langit di atas terlihat keabu-abuan. Semoga saja siang ini tidak turun hujan, sehingga kita bisa meliput pemandangan yang indah di setiap perjalanan. Oh iya sedulur, gambar ini diabadikan pada pukul 11.30, waktu Indonesia, bagian barat. Di depan ada perempatan. Bila ke kiri ke arah Wanalopo, bila ke kanan akan menuju ke Purwosari, kita lurus saja. Kita saat ini melintasi Jalan Raden Mas Hadi Subeno, tepatnya berada di Kelurahan Tambangan, masih di Mijen, Semarang. Sedulur, Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Tengah. Kota ini adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata sem, yang berarti asam, atau pohon asam, dan kata arang, yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam, yang jarang-jarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau, bernama Pulau Tirang, atau dekat Pelabuhan Bergota, dan melihat pohon asam, yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Penamaan kota Semarang ini sempat berubah saat zaman kolonialisme, India-Belanda, menjadi Samarang. Kota Semarang merupakan satu dari tiga pusat pelabuhan penting bagi India-Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Seperti kota besar lainnya, kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara. Pembagian wilayah kota ini bermula dari pembagian wilayah subpresiden oleh pemerintah India-Belanda yang setingkat dengan kecamatan. Namun saat ini, pembagian wilayah kota ini berbeda dengan pembagian administratif wilayah kecamatan. Meskipun pembagian kota ini jarang dipergunakan dalam lingkungan pemerintah kota Semarang, namun pembagian kota ini digunakan untuk mempermudah dalam menerangkan suatu lokasi menurut letaknya terhadap pusat kota Semarang. Pembagian kota ini juga digunakan oleh beberapa instansi di lingkungan kota Semarang untuk mempermudah jangkauan pelayanan seperti PLN dan PDAM. Sedulur, kita saat ini sudah memasuki kawasan BSB City. BSB City adalah sebuah pengembangan kota baru yang menawarkan kenyamanan tinggal di area perbukitan dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan air laut. Konsep penataan lingkungan dengan banyak area hijau, taman-taman depan rumah, serta taman bermain membuat suasana lebih sejuk dan segar. Tempat ini dirancang dalam master plan seluas 1000 hektare dengan perencanaan matang sehingga akan terwujud sebuah kota dengan fasilitas lengkap dan modern. Berupa kawasan bisnis dan komersial, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, pendidikan, dan rumah ibadah. Semua itu sebagai sebuah komitmen untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tinggal di tempat ini. Di depan ada pertigaan, bila kekiri Karahi Lagu dan Kedaton BSB, kita masih lurus saja. Kita lihat, di sebelah kanan terjadi pembongkaran tanah. Kemungkinan akan ditanam tanaman perindang kembali agar di kawasan BSB ini tetap sejuk dan terhindar dari paparan jinar matahari. Pengembangan wilayah di arah pinggiran kota telah menjadi fenomena umum kota-kota di Indonesia. Hal ini dipicu oleh kebutuhan sarana dan prasarana kota seperti perumahan dan industri. Bukit Semarang Baru atau yang biasa disebut BSB di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang ini merupakan pengembangan dari hasil merencanakan kota baru yang memiliki fasilitas memadai. Sejauh mata memandang, semuanya serba hijau. Ya, inilah salah satu tujuan utama dari BSB City, konsep pernataan lingkungan dengan banyak area hijau, seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Setulur, di depan ada simpang empat yang terdapat pundaran, serta ditumbui tanaman-tanaman hijau di tengahnya. Bila ke kiri, ke arah puri Arga Golf, bila ke kanan akan menuju ke Al-Azhar, kita masih lurus saja. Terima kasih telah menonton! Kita saat ini sudah memasuki kawasan Citraland BSB City, yang didalamnya terdapat danau yang nanti akan kita tuju, yaitu Danau BSB, kita berbelak kiri. Kawasan ini dibangun di area perpukitan dan dikelilingi dengan pemandangan indah ke arah Gunung Ungaran, Gunung Sindoro, serta Gunung Sumpi. Kondisi ini tak heran membuat tempat ini sangat cocok sebagai tempat untuk tumbuh kembang anak dan tempat istirahat yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Nah, sedulur di sebelah kiri ini adalah Danau BSB. Kita mencari tempat parkir terlebih dahulu untuk memasuki kawasan danau. Salah satu keunggulan dari tempat ini adalah banyaknya spot foto yang instagramable karena mengusung tema eko arsitektur. Semua tempat di lokasi ini memiliki panorama alam yang sangat kental. Sedulur dapat mengambil gambar dengan latar pemandangan bukit hijau di seberang danau. Sayang seribu sayang, ternyata wisata ini untuk sementara ditutup bagi wisatawan umum dan hanya bisa dikunjungi oleh warga BSB saja. Dengan berat hati kita harus meninggalkan tempat ini. Namun sedulur tidak perlu khawatir, saya akan menampilkan beberapa foto. Semoga sedulur semua tidak kecewa dan tetap mengikuti perjalanan saya kali ini sampai paripurna. Salah satu fasilitas favorit di tempat ini adalah jalur untuk jogging. Area ini berada di sekeliling danau yang sudah diaspal serta diiasi dengan pohon-pohon rimbun di bagian kanan dan kirinya. Karena berada di daerah pegunungan, tempat ini juga sangat sejuk dan nyaman untuk berolahraga. Danau ini memiliki luas kurang lebih 7,5 hektare dan merupakan area cekungan air yang memberikan nuansa panorama alam yang jarang ditemui di kota ini. Oke sedulur, kita akan melanjutkan perjalanan untuk melihat kawasan ini seperti apa. Gunian yang mengusung konsep harmoni in green living ini menawarkan gaya hidup mewah di tengah lingkungan bersih, hijau, sekaligus modern. Hal ini diwujudkan dengan menggabungkan dejanjang inovatif dengan hutan tropis dan pepohonan di perbukitan. Sehingga keasrian dan kualitas udaranya tetap terjaga. Di sebelah kanan adalah hunian baru bernuansa seperti di luar negeri. Sepertinya masih dalam tahap pembangunan. Oke, kita lanjut. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!